Intro Halo, jumpa lagi dengan saya L.A. Roby Tentunya dalam L.A. Roby Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat menu bar pada blog spot Tanpa melakukan editing pada kode HTML pada blog itu tersendiri Oke, langsung saja kita buka browser kita Kita login pada blogger.com Seperti ini, kemudian kita enter Nah, untuk melakukan pembuatan menu bar Kita pilih terlebih dahulu Blog yang mana yang akan kita lakukan pembuatan menu bar Contohnya, saya akan mengambil judul blog saya dengan judul solusi masalah ini Kita buka blog ini Nah, saya akan membuka blognya Nah, jadi blog saya masih belum ada menu bar di atasnya sini ya Belum ada menu bar nya Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan caranya kepada teman-teman semua Oke Yang pertama, teman-teman dianjurkan untuk memiliki postingan terlebih dahulu Kemudian postingan itu, teman-teman harus labelin terlebih dahulu ya Teman-teman bisa melabelinnya dengan kategori yang teman-teman inginkan Pada postingan saya, di artikel solusi masalah ini Saya sudah melabeli postingan saya dengan dua label atau kategori yang berbeda Label atau kategori pertama pada blog saya ini Saya labelin dengan tips dan trik Kemudian yang kedua, saya labelin dengan label materi Langkah pertama, kita bisa buka artikel atau postingan kita dengan label yang pertama Tips dan trik kita lihat terlebih dahulu Seperti ini Kemudian kita buka lagi artikel atau postingan dengan label yang berbeda Seperti ini Jika teman-teman memiliki banyak label atau kategori yang berbeda pada blog nya Saya anjurkan teman-teman untuk membuka semua label atau kategori pada artikel atau postingannya Oke, untuk membuat menu bar Kita bisa masuk ke menu tata letak Kita klik tata letak Kemudian kita bisa menambahkan gadget disini Menu tambahkan gadget ini Teman-teman bisa melihat di tata letak itu Tempatnya biasanya terletak di bawahnya Tajuk ya Atau judul dari blog itu sendiri Solusi masalah Jadi, letaknya di bawahnya tajuk ini Kita langsung ke tambahkan gadget Nah, kemudian pada halaman ini kita pilih tambah halaman Ini, halaman ya Kita klik Nah, kemudian kita bisa pilih tambahkan tautan eksternal Kita klik Kemudian kita tuliskan menu bar nya Contoh Kita tulis Materi Karena label yang saya gunakan adalah label materi Ya, seperti ini Jangan lupa untuk meng-copy terlebih dahulu link dari label atau kategori yang sudah kita buat Nah, seperti ini Label materi kita klik Kemudian kita copy terlebih dahulu link dari kategori atau label tersebut Kita copy Seperti ini Nah, kemudian seperti ini Setelah kita copy Kita bisa menambahkan gadget disini ya Tambahkan gadget Kita pilih laman Seperti ini Kemudian kita pilih tambahkan tautan eksternal Kemudian kita bisa tuliskan Materi Sesuai dengan nama label atau kategori yang sudah kita buat Kemudian kita bisa pastikan link dari label yang sudah kita copy tadi Nah, seperti ini Kemudian kita simpan Nah, sudah seperti ini ya Kalau sudah seperti ini kita bisa lakukan simpan Klik simpan Kemudian kita bisa Refresh terlebih dahulu ya Bentuknya seperti apa Sebelumnya tidak ada menu bar seperti ini Di atasnya tidak ada Kita bisa refresh terlebih dahulu Nah Ketika sudah kita lakukan klik simpan tadi Maka hasilnya seperti ini Kemudian kita masukkan lagi Label yang kedua tadi Yang saya buat adalah label Tips dan trik Kita klik labelnya Seperti ini Ya Ketika sudah muncul linknya Seperti ini Kita bisa copykan link ini Kita copy Kemudian kita masuk lagi ke Ini ya Seluruh kolom ini Tentunya yang di bawah tajuk Kita edit Kemudian kita bisa tambahkan tautan eksternal Kita tuliskan sesuai dengan nama dari labelnya Tips dan trik Tips dan trik Seperti ini Kemudian kita pastikan lagi Link dari label Tips dan trik tadi Seperti ini Kemudian kita klik simpan Kemudian kita simpan Seperti ini Kemudian kita bisa refresh Nah jadi seperti ini Jadinya Ketika kita klik disini Tips dan trik Maka semua label postingan pada Tips dan trik akan ditampilkan disini Semuanya Seperti ini Kemudian Jika teman-teman menghendaki Perubahan posisi dari menu bar ini Contohnya label materi kita letakkan di sebelah kanan Di sebelah pojok paling kanan sini ya Kita coba lakukan Caranya seperti ini Kita klik edit pada Laman yang sudah kita buat tadi Seperti ini Kemudian kita bisa menggesernya Seperti ini Nah seperti ini Urutannya Home Tips dan trik Kemudian materi Jadi nanti Urutannya Akan seperti ini Di halaman blog kita Kita bisa simpan Nah kalau Sebelumnya seperti ini Nanti yang materi ini akan berpindah Kesini Kita coba ya Refresh Nah ini Seperti ini Oke demikian ya Tutorial yang bisa Saya jelaskan pada Kesempatan kali ini Mudah-mudahan Tutorial ini dapat Membantu Teman-teman semua Jika video tutorial ini Membantu teman-teman Silahkan Like Comment Dan jangan lupa untuk Subscribe channel ini Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya Terima kasih.